Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada 3 aturan sederhana dalam hidup ini Yang pertama, ketika kamu menginginkan sesuatu Dan kamu tidak mengejarnya Maka jangan berharap kamu bisa memilikinya Setiap manusia pasti punya keinginan yang ingin dia capai Orang yang punya keinginan adalah ciri orang-orang yang punya tujuan dalam hidupnya Bisa dibayangkan bila orang tidak lagi punya keinginan Hidupnya pasti berjalan statis dan pasti akan jalan di tempat Hidupnya hanyalah potongan dari rutinitas-rutinitas yang membosankan Memiliki tujuan hidup adalah sebuah keharusan Bila kita menginginkan sesuatu maka kejarlah Jangan menunggu tapi harus kita upayakan Keinginan itu tidak akan pernah kita dapatkan bila kita cuma berharap Mahatma Gandhi pernah berkata Hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok Dan belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selamanya Keinginan itu harus diupayakan Kalau didiamkan maka keinginan itu hanyalah akan menjadi keinginan Keinginan itu harus diperjuangkan Karena kalau cuma diharapkan Maka selamanya keinginan itu hanya akan jadi harapan Apa keinginanmu? Siapa yang kamu inginkan? Apa yang kamu ingin wujudkan? Kejarlah Karena kita tidak tahu akan takdir seseorang Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini Apa yang kamu inginkan pasti bisa kamu dapatkan Asal sabar, usaha, dan ikhlas dalam berdoa Jangan menunggu Kejarlah Karena kita juga berlomba dengan waktu Waktu tidak berpihak pada siapapun Tapi waktu dapat menjadi sahabat bagi mereka yang memegang dan memperlakukannya dengan baik Tugas kita di dunia ini adalah berusaha semampu kita Kerjakanlah bagian kita dengan setia Dan yakin saja Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna Walaupun nanti takdir memutuskan kalau kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan Tapi setidaknya kita akan sangat bangga karena kita telah memperjuangkan hal tersebut Aturan yang kedua adalah Ketika kamu tidak pernah meminta Maka jawabannya akan selalu tidak Walaupun diam adalah emas Tapi bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu Kalau kamu tidak memintanya Berharap orang lain bisa tahu perasaanmu Maaf, mereka juga cuma manusia Mereka bukan Tuhan yang bisa menebak apa yang kamu inginkan Tanpa harus kamu minta Kamu menyukai seseorang Tapi kamu diam saja Orang itu akan menganggap bahwa kamu tidak menginginkan dia Jadi jangan salahkan kalau akhirnya dia lebih memilih orang lain yang bisa mengungkapkan perasaannya Mungkin kamu takut kalau jawabannya tidak Itu kan cuma ketakutannya Itu kan cuma persepsi kamu Dan kalaupun jawabannya tidak Ya itu adalah risiko Bagaimana jika jawabannya ya Kamu akan menyesal seumur hidup Saat kita meminta sesuatu Akan ada dua jawaban Ya atau tidak Tapi kalau tidak meminta Maka jawabannya akan selalu tidak Kamu menginginkan pasanganmu menjadi seperti apa yang kamu mau Tapi kamu tidak pernah memintanya Ya pasti dia tidak akan berubah seperti yang kamu mau Kamu menginginkan temanmu untuk memperlakukan kamu sesuai dengan kemauan kamu Maka mintalah Karena bila tidak Maka dia tidak akan memperlakukan kamu sesuai dengan apa yang kamu mau Aturan sederhana yang ketiga adalah Jika kamu tidak pernah melangkah Maka kamu akan tetap berada di tempat yang sama Sohokgi pernah berkata Dunia ini seluas langkah kaki Jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah Hanya dengan melangkah kita bisa mengerti kehidupan Dan menyatu dengan kehidupan tersebut Kenapa kita tidak pernah maju? Karena kita belum melangkah Kamu terlalu takut akan masa depan Yang belum pasti terjadi Dari dulu sudah punya impian dan cita-cita Tapi sampai detik ini Anda masih berada di tempat yang sama Seri dunia perjalanan di depan Selalu dimulai dari langkah pertama Jika kita melangkah maju Tanpa sadar kita akan terus menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita Saat kita melangkah maju Kadang langkah kaki kita akan terasa makin ringan Karena kita selalu meninggalkan bedan-bedan masalah di tiap langkah kita Saat kita melangkah maju Sebenarnya kita sudah memenangkan pertempuran melawan ketakutan kita sendiri Masa depan hanya milik orang-orang yang berani untuk melangkah Masa depan hanya milik orang-orang yang berani untuk mengambil resiko Teruslah melangkah selalapapun yang kamu rasakan Karena dengan melangkah kita akan selalu menemukan jawaban Keberanian yang sesungguhnya adalah ketika kita takut untuk melangkah Tapi kita tetap bergerak untuk maju Buya Hamka pernah berkata Jangan takut jatuh Karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak akan pernah jatuh Jangan takut gagal Karena yang tidak pernah gagal Hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah Jangan takut salah Karena dengan kesalahan yang pertama Kita akan menambah pengetahuan Untuk mencari jalan yang benar Pada langkah yang kedua Demikian tiga aturan sederhana dalam hidup kita Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton